Intro Oke kembali lagi channel saya Kali ini kita akan membahas tentang Handphone di cas menyala saat dicabut casenya mati Jadi banyak halnya teman-teman Ada juga dia bisa masuk menu Cabut chargernya mati Ada yang cuma logo Apple logo Samsung Cabut casen mati Jadi kendalanya itu bermacam-macam teman Tapi problemnya cuma satu teman-teman Ini contohnya kita akan iPhone 6 ya teman-teman Ini kalau kita cas Dia akan menyala logo Berbeda teman-teman Saat dilepas casenya dia hanya logo saja Saat dicas dia logo saja itu berbeda Ini dicas dia keluar logo Logo mati Logo mati dia Tapi kalau dicabut chargernya Masih tetap logo Terus mati sendiri tanpa dicas Itu berarti Beda hal problemnya Tapi yang disini kita bilang Handphone yang dicas keluar logo Dicabut Casenya tidak keluar logo Itu teman-teman Ada juga Di masuk menu Dicas masuk menu Saat dicabut casenya mati Itu teman-teman Problemnya itu cuma satu teman-teman Itu adalah di baterai teman-teman Jadi kita akan kasih tau Tips and tricknya disini adalah Cara mengganti baterainya Disini kita sudah beli ya Perlengkapannya teman-teman Kita sudah beli Ini sedangga Ini baterai iPhone 6 Kita sudah beli baterai iPhone 6 nya Kita beli juga lemnya Baterainya Jadi kita tinggal Proses pemasangan Pembongkaran teman-teman Ini Teman-teman kita akan buka Nah LCD nya sudah tidak ada tutupnya Ini kita pernah Cuman baterainya belum pernah dibuka Terlebih dahulu yang dibuka adalah baterai Oke Dari fisiknya emang terlihat Sudah mulai agak Ini ya teman-teman Yang lembek ya Sudah jelek ya Oke Cara membuka baterainya Begini teman-teman Oke kita pasang LCD nya Kita tes dulu ya teman-teman Baterainya sebelum kita Ini Kalau sudah oke Baru kita pasang Tes dulu Coba kita tes Oke Nyalah ya teman-teman Oke kita tunggu ya Masuk menu atau tidak Di charge nya bisa atau tidak Oke teman-teman Bisa ya teman-teman Jadi tadi pertama nih Handphone nya adalah Mati Nyalah Mati Nyalah Ada juga yang terkadang Dia masuk menu Kita cabut Targernya Dia langsung mati Tapi ini gak teman-teman Emang baterainya yang bermasalah Jadi teman-teman jangan bingung Nih Bukan mati ya teman-teman Oke Kita matikan kembali Oke Oke kita pasang ya teman-teman lemnya Ini lemnya bisa dibeli di toko online Banyak ya teman-teman Oke kita pasang ya teman-teman Oke teman-teman Tadi kita sudah kasih tau Cara Mengganti baterainya Tapi Yang tau teman-teman pastikan adalah Indikasi pertama ya teman-teman Teman-teman jadi memahaminya Gak cumanannya ganti baterai Tapi disini kita tau cara Langkah awalnya mendeteksi Itu apakah baterai yang rusak Atau tidak teman-teman Jadi Kalau handphone di cas Ya teman-teman ya Di cas Dia menyala Tapi dicabut casnya mati Itu berarti Kemungkinan besar ya teman-teman 90% ada baterai Tapi jika Ada juga teman-teman ini Dia logo Dicabut baterai tetap logo Mati Nyala lagi loh Berarti itu baterainya ada teman-teman Cuman sistemnya gak mau masuk menu Kalau tadi Baterainya yang tidak mau masuk menu teman-teman Jadi di cas itu ada arus Tapi dicabut chargernya Dia tidak Tidak tampil mati Gitu teman-teman Jadi di baterainya tidak menyimpan lagi Jadi perbedaannya beda teman-teman Dia Kalau yang emang bermasalah di mesinnya teman-teman Dia di cas Dicabut casnya Casnya juga dicabut tetap dia logo Ya teman-teman Gitu Tapi Ya kita juga susah juga Mengira-ngira teman-teman Tapi Yang pastinya kalau teman-teman Cas bisa menyala masuk menu Atau nomor logo Yang pastinya pertama teman-teman lakukan adalah Baterainya coba diganti teman-teman Dari 100% 80% itu pasti baterainya teman-teman Itu teman-teman Jadi Semuanya itu Kita perhatikan di awal Kalau di awal Dia di cas Masuk menu Ada kalau tipe-tipe Samsung itu Dia di cas Masuk menu teman-teman Tapi dicabut casnya Dia langsung mati Itu tipe-tipe Samsung yang Tipe-tipe lama itu Banyak yang seperti itu teman-teman Jadi Pada dasarnya adalah Kita tahu cara kerjanya teman-teman Kalau cara kerjanya itu Baterainya itu Kalau di cas berarti ada harus menyimpan Berarti Dia menyala saat di cas Tapi dicabut casnya tidak menyala Berarti baterainya tidak menyimpan Tidak ada daya di dalam baterainya Tapi Kalau dicabut cas juga tetap menyala Kan berarti dayanya ada dong teman-teman Di baterainya Nah itu teman-teman Jadi Itu yang bisa informasi Yang saya bisa berikan Teman-teman bisa lakukan di rumah Yang mudah teman-teman lakukan di rumah Semoga bermanfaat Buat teman-teman di rumah Teman-teman bisa mencobanya Gue bisa Lu bisa Jangan lupa Subscribe Comment Like And share video saya Dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video saya berikutnya Gue bisa Lu bisa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax